Saudara IPW mendesak polisi untuk mengusut keterlibatan sejumlah nama yang diduga menjadi bandar judi online dalam kasus Sambo dan Konsorsium 303. IPW mengatakan penggunaan pesawat jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan saat menemui keluarga Joshua mengindikasikan adanya hubungan antara mantan petinggi polisi itu dengan orang-orang yang diduga bos judi online. Kita akan mendalami masalah ini bersama Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Bung STS selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Mas Aiman, sehat selalu. Sama-sama. Bung Sugeng, jadi ada pesawat jet pribadi tanpa ada nama mas Kapai atau apapun, hanya nomor seri di pesawat T7JAB yang Anda katakan adalah pemiliknya adalah pemilik judi online. Betul demikian? Pertama dulu ini Mas Aiman ya, jadi kita IPW mendukung ya apa namanya komitmen Pak Kapolri untuk mengungkap praktik judi online ya sudah dinyatakan. Kemudian IPW juga konsisten dengan yang diperjuangkan IPW selama ini, dari tahun 2020. IPW memberikan informasi adanya praktik judi di Jalan Gunawar Manda waktu itu 2002. Karena itu kami mengambil informasi itu. Kemudian kita juga melakukan riset media, ada pernyataan kamarugin bahwa Brigadi Jenderal Polisi Hendakurniawan menggunakan private jet dikaitkan dengan nama RBT ya. Kemudian kami juga mendapatkan informasi penggunaan register pesawatnya ya, kami mendapatkan informasi. Yaitu T7JAB, ini registri yang terdaftar di San Marino, Itali ya. Disinyalir jenis pesawatnya adalah Bomber 900 XP yang dioperasikan ya oleh perusahaan penyewaan pesawat PT ACAM ya. Oleh karena itu, ini adalah informasi yang harus didalami untuk berangkat mengungkap itu intensi dari IPW ya. Intensi dari IPW itu untuk mengungkap karena kaitannya dengan kasus FS ini. Oke, sebelum ke sana Bung Sugeng, tadi Anda katakan bahwa pesawat itu sempat digunakan ke San Marino, betul ya? Itali, betul ya? Betul ya, registernya di San Marino. Oh, registernya. Apa kaitan dengan judi online? Bukan, jadi judi online itu yang diduga membiayai sewa pesawat itu ya. Jadi ada perusahaan charter pesawat PT ACAM ya, mengiwakan pesawat tersebut untuk digunakan. Disinyalir jenis juga digunakan oleh Brigadier General Polisi Hendrakurnia. Oh, berarti bukan milik pesawatnya ini, tapi orang yang diduga bandar judi, bandar ya saya katakan, betul ya? Ya, betul. Bandar judi online ini menyewakan pesawat untuk Brigjen Hendrakurniawan. Oke, kenapa Anda bisa mengatakan itu? Emang Anda punya kwitansinya? Kami dapat informasi, ya? Tapi informasi itu kan bisa saja salah. Anda sebutkan dua nama loh di rilis Anda. Saya sebutkan yang pertama adalah Robert Bono, yang kedua Yoga Susilo. Saya mau konfirmasi dulu, betul nama-nama itu Anda sebut dalam rilis? Betul. Yoga Susilo itu ada dalam uraya skema ya. Kalau RBT disebut oleh pengacara Kamarudi. Kami mengambil benang merahnya. Kemudian PT ACAM itu sebagai perusahaan yang mengoperasikan, yang mendapatkan pembayaran sewa. Jadi ini harus didalami. Ya, sebagai isu gratifikasi. Karena penyewaan pesawat itu tidak murah. Sebentar, sebentar. Ini, karena ini kami juga mencoba untuk menghubungi Robert Bono dan Yoga Susilo ya. Tapi Robert Bono telah mengatakan bahwa ia membantah apa yang kemudian Anda sampaikan. Karena begini, Anda mengatakan nih, oleh karenanya IPW mencium aroma amis keterlibatan RBT. RBT maksudnya Robert Bono dan Yoga Susilo dalam kasus Sambo dan konsorsium 303. Artinya konsorsium soal judi online. Artinya RBT dan Yoga Susilo ini terkait dengan bandar judi online? Ya, Yoga Susilo terkait dengan bandar judi online yang diduga menyewa pesawat tersebut. Ya, membiayai. Kalau Robert Bono-nya? Kalau Robert Bono itu telah disebut oleh pengacara Kamarudin, kami putih. Ya, dari riset media. Kan sudah terbuka. Kamarudin menyampaikan itu. Ya, ya. Jadi, memang sudah seperti itu. Oke, tapi begini. Kan ini dua nama Anda sudah sebutkan. Dan ini punya konsekuensi hukum. Baik pidana maupun perdata. Tapi kan saya harus katakan begini. Dari mana Anda punya data ini? Kalau seandainya dikatakan hanya informasi? Kami pasti punya alat bukti dong. Oh, punya alat bukti. Boleh nggak saya tahu, Bung Sugeng? Alat buktinya apa saja? Nanti kami akan buka. Oke. Karena kami diperiksa. Oke. Oh, jadi Anda sudah punya alat bukti nih. Makanya Anda berani sebut nama. Jangan kan hanya itu. Banyak nama disebut yang mendapatkan aliran dana dari 303. Oke, oke, oke. Sebenarnya itu membeli cerutu, membiayai perjalanan ke luar negeri ya. Bahkan beli cerutu? Oh, iya. Aku punya datanya, Mas. Cerutu yang ada, yang menikmati misalnya termasuk ini yang ada di, apa namanya, diagram konsorsium 303 atau ada lebih banyak lagi? Ada banyak lagi. Oke, apa lagi selain cerutu? Cerutu lalu? Cerutu membelikan kamera, ya. Kemudian biaya, apa tuh, dukungan biaya ke Amerika dari satu tim cyber, ya. Oke. Kemudian ada menyebut dalam jawabatan-jawabatan yang sangat strategis juga, ya. Tapi jawabannya ada. Oleh karena itu, kalau memang itu saya mau dilaporkan, itu kan haknya Pak RBT, ya. Itu adalah jalan yang baik, yang berlaku. Tunggu Sentar, ini yang memberikan tadi cerutu perjalanan Amerika, lalu kemudian apa yang Anda sebutkan tadi, ini RBT atau yang Yoga Susi lho? Ya, polisi harus selidiki, ya. Jadi begitu, Pak. Polisi harus selidiki supaya ini tidak, apa, satu, konsistensi Pak Kapori untuk melakukan penyelidikan kita support, ya. Kemudian mendapatkan informasi, polisi mungkin sudah dapat informasi. Oke. Tapi kalau kita publik memberikan informasi harus didalami. Oke. Siapa yang bisa menontrol? Anda mengatakan, Anda saja dapat informasi yang dalam, yang bisa dijadikan alat bukti, begitu ya? Iya, iya. Ya, tanggal-tanggalnya ada lagi. Luar biasa ini. Tanggal-tanggal, dananya itu dibayarkan. Bung Sugeng, saya coba akan mendalami soal ini, tapi saya akan jeda terlebih dahulu, karena saya harus mendengarkan azan maghrib, kemandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Setelah kemandang azan maghrib, saya akan kembali ke Anda, Bung Sugeng. Saat lagi, Sudara. Dan kita lanjutkan bersama Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Bung Sugeng, Anda mendapatkan data, alat bukti, bahkan tadi kwitansi, ada tanggal, dan lain sebagainya, bukan hanya soal pesawat, tapi yang lain juga. Tentu Anda punya hak untuk tidak menyebutkan sumber Anda, tapi ketika pengadilan yang diminta, Anda yakinkan, karena saya tahu bahwa Anda orang hukum, bahwa bukti-bukti itu mumpuni untuk dijadikan polisi sebagai alat bukti. Jadi kesakiannya itu ada di penyidik, ya. Jadi gini, sistem peradilan pidana kita menempatkan penyidik yang mempunyai kewenangan untuk menggali, ya. Bahkan jangankan informasi, surat kaleng saja harus didalami, ya. Kami menyebutkan, sudah menyebutkan, register pesawat, ya. Kemudian perusahaan charter yang pengelola, ya. Kemudian jenis pesawatnya, ya. Ini kalau buat penyidik, sudah cukup untuk mendalami. Kemudian ada pihak yang disebut menggunakan, ya. Jadi isunya adalah isu penegahan hukum, Bang Mas Aiman, ya. Kemudian kami juga punya data, aliran 303 ini untuk mempolisi siapa saja, ya. Gitu. Ada di dalam aliran yang sangat terunggut, gitu. Oleh karena itu kan kami mendukung, IPW mendukung Polri untuk membersihkan institusi-institusi Polri. Dan kebetulan Pak Kapolri kan punya komitmen tegas di depan Komisi 3 dalam berapa pekerja. Tidak di Pak Kapolipas. Ini semua yang lain, ya. Itu semua benar-benarnya ada, bukan menghadapnya. Bung Soegeng, Anda katakan tadi bahwa buktinya lengkap, lalu kemudian ini bisa terkait kemana-mana. Nah, saya ingin bertanya, apakah apa yang Anda temukan ini mirip seperti diagram konsorsium 303 yang sempat beredar viral beberapa waktu yang lalu? 303 itu kan satu alur, ya. Alur koneksitas antara polisi yang disebut di dalam sana dengan para, ada juga bandar jenis. Ya, itu yang beredar. Itu kami sebut dua hari sebelumnya, ya. Kami dua hari sebelumnya kemudian muncul skema tersebut. Kemudian dua hari kemudian muncul lagi skema kedua. Ini kan ada sesuatu di dalam tubuh Polri, bahkan di Mabes Polri. Ya, bukan pada tingkat di bawahnya. Bahkan di Mabes Polri. Nah, kemudian kami juga melakukan pendalaman, ya. Dan ada orang-orang yang kemudian, saya juga polisi, ya, yang memberikan informasi lebih lanjut. Ya, karena yang punya kewenangan melakukan penyelidikan, penyadapan, komunikasi, pengambilan data keterangan, ya, itu kan polisi. Oke, saya tanyakan begini nih, kalau gitu saya balik pertanyaannya. Apakah diagram yang sempat beredar dan kemudian tersebar luas beberapa waktu lalu, diagram 303, konsorsium 303. Apakah itu hoax ataukah ada kebenaran yang terkandung di dalamnya? Bukan hoax, ada kebenaran. Meskipun tidak 100% kebenarannya? Betul, ya. Yang mana, bagian mana yang benar? Kaitkan dengan keterangan, dengan Youtubenya Alvin Lim, ya. Kaitkan dengan Youtubenya Alvin Lim, ada disebut nama di sana, ya. Kemudian data yang disebut di dalam laporan keuangan saya, ada nama di sana, ya. Kemudian dikaitkan dengan yang kena PTDH, ada nama di sana. Dikaitkan dengan nama-nama dalam Satgasus, ada nama yang sama di sana. Ini kebetulan. Apakah ini kebetulan? Ini tidak kebetulan, mas, ya. Ilmu penyelidikan dan penyelidikan akan bisa menjelaskan ini. Iya, iya, iya. Kenapa kok namanya selalu sama, padahal dalam rentang waktu yang berbeda, begitu kan? Iya, ya. Oke. Yang diselidiki Pak Kapolri harus kemudian melakukan penyelidikan. Ya, IPW sangat mendukung. Terakhir, saya ingin tanya kepada Anda, Bung Sugeng, bahwa Robert Bono Susetio, RBT, ya. Yang sering sebut RBT, akan mempertimbangkan untuk menggugat Anda terkait dengan pencemaran nama baik. Apa komentar Anda? Saya menghargai. Ya, ini adalah cara yang beradab. Ya, tidak seperti cara Brigadir Yusua dibunuh. Itu tidak beradab. Ya, jadi langkah RBT ini sangat saya hargai untuk kemudian memuji juga konsistensi kepolisian. Oleh karena itu, sebelum sampai pada pelaporan Robert Bono, saya minta Pak Kapolri sudah mengusut dan meminta keterangan saya. Bahkan Anda berharap dimintai keterangan, karena Anda punya banyak bukti di situ. Ya, supaya saya bisa mengontrol dalam fungsi kontrol eksternal, saya bisa mengontrol. Ini adalah fungsi kontrol daripada IPW. Nah, itu satu ya. Kemudian yang kedua, tentu sebagai seorang aktivis, saya harus siap dengan resiko, tidak boleh lari. Oke. Kalau selesai, siap pasang badan. Luar biasa. Baik. Tentu ini menjadi hal yang baru dari perkembangan kasus Verdi Sambo terkait dengan dugaan Bandar Judi Online dan Konsorsium 303. Apakah ini kemudian benar? Bagaimana kemudian perkembangan kasusnya dan lain sebagainya, tentu ini menjadi hal yang menarik untuk terus dihormati. Terima kasih, Bung Sugeng Teguh Santoso, Bung STS, Ketua Indonesia Police Watch IPW. Selamat malam, sehat selalu.